Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Bunda Trihartati Dalam seri memasak ekonomis dan praktis serta siap cepat saji Bagaimana kabar para sahabat semua Semoga pada sore hari ini Semua dalam keadaan sehat walafiat Dan yang tidak enak badan segera disembuhkan oleh Allah SWT Menu kita pada sore hari ini adalah jantung atau otong pisang Yang akan dimasak dengan cara yang unik sehingga terasa lebih gurih Jadi kalau orang lain memasak direbus dulu Kalau Bunda tidak tetapi langsung Untuk bumbu dari otong atau jantung pisang Lombok atau cabai merah Ada cabai besar, merah besar Bawang putih 4 siung Bawang merah 8 siung Kemudian ada daun salam dan laos Kemudian sambal cuka Ini ada cuka Sambal cuka bahannya Ada cabai hijau atau cabai rawit Cabai merah 2 buah Tomat, bawang, merah 3, garam dan rasi Misalkan berikutnya yaitu bandeng presto Yang akan kita goreng dengan telur Langkah pertama kita iris-iris jantung pisang Sesuai selera Jantung pisang yang telah Bunda iris Ini kita masukkan ke tempat yang besar Ini segera jangan terlalu lama Kemudian kita berikan garam Kita berikan garam Cukup banyak Kemudian kita remas-remas Sampai seluruh bagian terkena garam Dan lemas nanti tidak kaku Serta mengeluarkan getah-getah dari jantung pisang ini Kemudian diberi air Dan direndam Otong pisang yang tadi ini sudah kita rendam Dan remas-remas dengan garam Dan kita rendam Ini tanpa airnya keruh Bertanda Keluar getah dari otong pisang Sehingga nanti jadi masakan tidak berwarna hitam Ini cara praktis dan menghemat gas Kita tahu kalau kita harus merebus pisang Otong pisang terlebih dahulu Gasnya akan banyak Ini kita cuci sampai bersih Kita panaskan minyak Yang tadi bekas kita menggoreng Agar kita hemat Ini juga resep dari orang tua zaman dulu Masakan lebih sedap Kalau menggunakan minyak bekas Atau jelantah Tetapi yang senada dengan masakan kita Kita masukkan bawang putih Sisutnya harum Kita masukkan bawang merah Bawang putih 4 siung Bawang merah 8 siung Karena tadi tidak cukup besar-besar Kemudian harum Kita masukkan cabai merah Dan juga salam dan laos Kita masukkan Kemudian kita masukkan Apa-apa jantung pisang Yang tadi telah kita Remes-remes dan cuci Ini untuk yang dari garam Kita harus tes Rasa Karena tadi Cacang pasi cuci Garamnya belum disutuh Ini masakan keringnya Ini tidak berkuas Karena kalau benteng kese Dibatukan dengan masakan yang kedua Akan Ini Ya Ini Masakan tradisional Sehingga Bentuknya kita tidak menghidupi aturan Yang dari ahli tata buka Kalau ahli tata buka Ada aturannya Panjangnya sekian Lebih hati Kita masukkan kalju Ini pakai kalju sapi Kemudian Garam Sedikit garam Ini tampak agak matang juga Kalau bersuka Bisa dikasih air Ini tanpa air Kalau bunda Sehingga tadi minyaknya memang Agak minyak Karena dia juga mengeluarkan air Ini yang suka Bisa juga dikasih Gunda Masakan pemalang Sehingga Sering tanpa gula Kemudian masukkan lombok Bewek Nah ini Kita Dicitara Yang rasa yang Fis Kita Aduk Terus Agar matanya merasa Terus Jantung pisang yang lezat telah matang dan dapat kita nikmati. Setelah bahan yang kita goreng agak matang atau belum sampai kosong, kita lihat, kita angkat. Kita matikan dulu, kita angkat, taruh di sambelan, dan kita haluskan. Setelah halus, kita goreng kembali sambel ini. Sambel ini akan tahan sampai 3 hari. Kalau kita goreng kembali. Setelah sambel hampir masak, kita berikan cuka. Agar berasal lembut. Ini sambelnya akan alat sampai 3 hari kalau di rumah indah. Tidak sampai 1 minggu, kita matikan. Kita kopiok telurnya. Kalau kemudian sambel menunggu minyak panas, kita kopiok. Kita masukkan. Dan kita goreng satu persatu. Terima kasih. Tidak. 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 Gき Rasa. Tidak. Tidak. Nah kita goreng sampai matang Inilah sahabat Bunda Trihardati Masakan kurang dari Rp20.000 yang telah kita buat Tadi 1 telur bebek Rp2.500 1 pandang presto Rp4.000 Kemudian jambu air Rp1.500.000 Dan otong pisang yang kalau kita beli di Pemalang Rp1.000.000 Tetapi tadi Bunda memang panen dari kepon Dan untuk bumbunya karena sekarang juga lombok sedang murah Kita bisa membeli lebih murah Jadi jangan khawatir Jangan takut Kita harus selalu mencoba Agar bisa menyajikan masakan-masakan yang enak Murah, praktis Dan bernilai gisi tinggi Untuk keluarga kita Murah, praktis Pernilai gisi tinggi Untuk keluarga kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh